Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa GTV? GAT News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Barat pada Minggu 29 Juli 2018 akan menjadi rangkaian berita pada GAT News kali ini Bersama saya Ovi Sofia, inilah GAT News selengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan berita pertama Gempa 6,4 skala riter guncang Pulau Lombok Peristiwa ini mengikibatkan banyak korban jiwa seperti yang terlihat di UPTD Puskesmas Bayan Banyak korban yang dilarikan mengalami luka parah dan satu orang meninggal dunia Kondisi para korban gempa yang dibawa ke Puskesmas Bayan terlihat sangat shock dengan peristiwa tersebut Sehingga pada saat gempa hampir semua pasien untuk sementara dilarikan dan dirawat di halaman Puskesmas Gempa susulan terjadi selang 15 menit mengakibatkan semua orang panik baik dari perawat maupun pasien Selain itu juga, salah satu korban rumah roboh Nuraman dari desa Mumbul Sari anaknya mengalami luka parah di bagian pahanya Selang beberapa menit, gempa susulan terjadi sekitar jam 10 wita Pasien dan perawat panik semua ambulans desa sibuk membawa pasien rujukan ke rumah sakit Tanjung Selain itu juga, atap dari Puskesmas Bayan banyak yang jatuh Satu orang asal Sumbawa meninggal dunia tertimbun saat tidur di tempatnya bekerja Sampai malam hari dari data Puskesmas sendiri sudah hampir 21 pasien yang datang ke Puskesmas dan dibuatkan tenda darurat di halaman Puskesmas wilayah kerja Senaru yang ini, wilayah kerjanya Setrengilu itu pembuatan jalan yang asmal yang disini yang mau dibuatin ya itu dah, karena katanya keterangan temannya sih dia tidur nyenyak dan dia dikena sama tembok jadinya di pendarahannya di otak gitu jadinya semuanya badannya muka ini kan sampai biru kan ya itu nah itu dah disana keterangan temannya sih dia dari awal dia tidur tuh dia udah nyenyak sekali tapi karena dia terkena kebenturan itu pun dia gak ngerasa katanya jadinya digopong kesini jadinya udah sampai sini dia udah plus meninggal kita gak sempat tangani karena buka kan berarti gak sempat tapi sudah ke sini dia udah meninggal di tempat Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Aris Munandar, KET TV Masyarakat Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara yang menjadi korban gempa rata-rata mengalami patah tulang akibat tertimbun tembok yang terbuat dari batako saat gempa mengguncang pulau Lombok para korban yang dilarikan ke puskesma Senaru rata-rata didominasi oleh orang tua dan anak-anak puluhan anak-anak dan orang tua berada di halaman puskesma Senaru sedang dirawat dan diberikan perawatan medis cepat seperti yang terlihat bocah 11 tahun harus mengalami patah tulang paha dan tangan akibat tertimpa tembok batako dan rumahnya hancur rata dengan tanah saat itu pasien mengira hanya gempa biasa mereka yang tidak sempat keluar akhirnya tertimpa reruntuhan kebanyakan pasien berada di puskesmas Senaru saat ini adalah orang tua dan anak-anak saat di puskesmas juga gempa susulan datang tak henti-henti pasien untuk sementara dirawat menggunakan tenda darurat yang terbuat dari terpal sembari menunggu BPBD membuatkan tenda mereka jugaстро membuatkan tenda darurat yang terlihat dan mereka juga mengalami tenda darurat yang tidak merupakan tenda darurat Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, KetTV. Sementara itu, seorang bayi lahir di Puskesmas, Senaru, saat gempa tengah mengguncang Kabupaten Lombok Utara. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut lahir pada pukul 10 Wita. Anak pertama dari pasangan muda asal desa Senaru ini melahirkan seorang bayi mungil berjenis kelamin laki-laki. Bayi tersebut lahir saat gempa besar yang mengguncang Lombok ketiga kali. Pada pukul 10, ia melahirkan di tenda darurat di halaman Puskesmas, Senaru. Kebahagiaan muncul dari raut wajah ibu dan ayah bayi tersebut. Dan bayi tersebut lahir dengan normal. Ia dilarikan ke Puskesmas dari semalam karena sudah terlihat ada tanda-tanda ingin melahirkan. Akan tetapi sampai pagi saat gempa mengguncang belum juga lahir. Hingga dibawa keluar saat gempa dan pada saat gempa ketiga baru bayi tersebut lahir di Puskesmas, Senaru dengan cara normal. Pemirsa sampai saat ini empat orang dinyatakan meninggal dunia akibat gempa yang menimpa wilayah Lombok Utara. Selain korban meninggal, puluhan ternuka parah dan ratusan rumah rusak berat dan ringan. Dari catatan BPBD Kabupaten Lombok Utara, akibat dari gempa 6,4 skala riter yang mengguncang pulau Lombok pada minggu kemarin menimbulkan korban jiwa dan kerugian material sementara. Dari lima kesempatan yang berada di Kabupaten Lombok Utara, total korban sementara meninggal dunia 4 orang, luka berat 5 orang, luka ringan 41 orang, dan total korban jiwa mencapai 50 orang. Sementara untuk total kerusakan bangunan sebanyak 383 unit. Situasi sementara masyarakat masih berada di areal terbuka untuk mengantisipasi adanya gempa susulan. Untuk tim bantuan, sudah berada di lokasi menyiapkan makanan dan air minum, tenda, serta fasilitas kesehatan. Yang luka-luka 15 orang di Pustu Sabi Elen dirawat, kemudian 10 orang di Puskas Mas Anjar, 12 orang di Puskas Mas Senaru, dan 2 orang di Rumah Sakit Umum Tanjung. Jadi jumlah yang luka, sementara 39 orang. Yang meninggal 3 orang, pertama Juliarto, 8 tahun, Dusun Pademare, Puskas Sabi Elen, kemudian kedua Ruskin, 34 tahun, Loloan. Yang ketiga adalah Sandi, 20 tahun. Ini informasinya orang sembahwa tapi meninggal di Treng Elut. Ini informasi sementara di Sesenara. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, Ket TV Luka mendalam menimpa Ibu Sailah, warga desa Sabi Elen. Anak bungsunya tewas tertimbun relentuhan rumah saat gempa mengguncang Kabupaten Lombok Utara. Bocah 8 tahun, putra dari Ibu Sailah, desa Sabi Elen, Kejamatan Bayan, meninggal dunia di tempat saat gempa mengguncang pagi harinya. Waktu gempa, Ibu Sailah dan suaminya berada di luar rumah sedang bersih-bersih halaman rumahnya sambil masak di japur. Dan tiba-tiba gempa mengguncang. Ibu Sailah mengira hanya gempa biasa, namun ternyata gempa tersebut merubuhkan rumahnya. Di dalam rumah tersebut masih ada dua anaknya yang masih tertidur. Akibatnya anaknya yang baru berusia 8 tahun tidak bisa diselamatkan karena tertimbun reruntuhan bangunan rumah mereka. Selain Ibu Sailah, warga setempat dan tetangga juga mengalami kejadian yang sama, yakni rumah roboh. Untuk sementara warga di sekitarnya hanya membuat tenda dan berteduh di ruang yang lapang yang dianggap aman sambil menunggu bantuan datang. Oh kakak ini kan masih selamat? Masih. Masih. Kan cermin pere jari lah, di balik ini kan? Kan cermin empat. Kan cermin empat. Ini kan cermin dua tinduk lah, di ruang daya ini. Kan ada, aku sugal berjulu, ngasih-ngasih, ngasih, lalu tinduk malik, ke Lombong, ya kesukur beri apaan, sini nyampah, aku tahu-tahu aku mulai genteran udah tahun, aku nyerapak ke pelayu, lalu boya, aku sepinat lah, bih. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, Ket TV Pemirsa gempa yang mengguncang Lombok telah meresahkan masyarakat. Selain pusat gempa yang ada di Sembalun menimbulkan dampak parah, beberapa wilayah juga mengalami dampak dari gempa ini khususnya di kota Mataram. Akibat gempa yang mengguncang Mataram, masjid terbesar di Lombok Islamic Center terkena dampak dari gempa. Sejumlah granit dinding Islamic Center terlepas. Untuk itu, Tower Islamic Center pun ditutup. Masyarakat dikejutkan dengan gempa yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat. Gempa yang berkekuatan 6,4 skala ritar ini telah menimbulkan kerusakan yang cukup parah, khususnya yang ada di titik lokasi gempa hingga menimbulkan korban jiwa. Titik lokasi gempa ini berada di wilayah Sembalun, Lombok Timur, yang kemudian merambat ke beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat, khususnya di kota Mataram. Kota Mataram menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak gempa ini. Akibat gempa dan terjadi gempa susulan, masyarakat menjadi panik. Akibat gempa, kota Mataram juga terkena dampak berupa kerusakan bangunan khususnya di Islamic Center Mataram. Sejumlah granit yang melapisi dinding Menara Islamic Center terjatuh. Granit ini lepas dari dua titik di Menara 99 Asmaul Husna. Disinyalir dari pihak Islamic Center, selain karena gempa granit ini jatuh lantaran kurangnya campuran lem atau semen ketika pemasangan. Nanti akan ada memberitahuan dari BMKG apakah kita sudah tidak lagi adanya gempa susulan. Jelas kita akan maintenance ini, kita akan beli granit dan kita akan pasang lagi sesuai dengan tempatnya yang lepas-lepas ini. Kalau sudah indah, jelas kita akan lantaran. Karena sayangkan dari jauh-jauh, kami kita dari Padang, dari Malaysia, pilih-pilih yang ingin naik. Gak bisa. Sangat disayangkan sekali. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun granit yang jatuh menimpa kaca etalase, tempat menaruh barang oleh-oleh. Lokasi kejadian ini pun dipasangkan polis lain, supaya tidak ada pengunjung yang mendekat guna mengantisipasi terjadinya gempa susulan atau reruntuhan lain yang jatuh. Jatuhnya granit ini terjadi sekitar pukul 7 Wita. Akibat kejadian ini pun, menara 99 Asmahul Husna ditutup untuk sementara, sampai ada informasi dari BMKG untuk membuka menara kembali. Sejauh ini, pihak Islamic Center belum dapat melakukan perbaikan kerusakan. Perbaikan akan dilakukan ketika keadaan sudah aman dan membaik. Deni Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, KET TV Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara langsung nimbau seluruh stakeholder yang ada untuk menyalurkan semua kebutuhan masyarakat korban gempa. Pemda meminta penyaluran dilakukan langsung, dan selain itu Pemda Lombok Utara juga akan langsung meminta bantuan ke BNPB. Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar langsung terjun melihat korban dan infrastruktur yang rusak parah. Ia mengimbau semua stakeholder untuk langsung mendistribusikan kebutuhan untuk masyarakat korban gempa. Bupati meminta bantuan berupa makanan, selimut, dan obat-obatan untuk langsung didistribusikan kepada para korban. Untuk pembangunan rumah dan infrastruktur yang hancur, Pemda sendiri akan menggunakan APBD 2019 dalam menata kembali semuanya. Selain itu juga Bupati sendiri akan langsung ke BNPB pusat untuk meminta bantuan. Terkait korban meninggal, Pemda sendiri akan memberikan langsung santunan. Kenan, misalnya selimut, obat, dan sebagainya, jangan terlalu perseguruh. Yang penting standar administrasi tercapai karena masyarakat kita butuh kemudahan. Pikir lagi lewat APBD 2019 atau saya malah rencana akan datang ke BNPB di Jakarta. Kalau tidak besok mungkin usah untuk segera membicarakan masalah ini, mudah-mudahan mendapatkan respon yang baik dari pemerintah pusat. Kita berikan, tapi mungkin nanti pemerintah ya insya Allah ya pasti akan memberikan santunan kepada yang bersangkut. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, Ket TV. Ya, puluhan pelajar dari berbagai sekolah menengah, dari organisasi OSIS dan Pramuka di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, turun ke jalan menggelar aksi pengumpulan dana untuk bantuan kepada korban gempa bumi Lombok yang terjadi kemarin. Puluhan pelajar SMU ini menggelar aksi pengumpulan dana di beberapa titik di jalan-jalan utama kota Sumbawa Besar. Para pelajar ini berdiri di sepanjang jalan meminta sumbangan secara sukarela kepada pengendara yang melintas di lokasi. Salah seorang pelajar mengaku setelah kejadian gempa bumi yang terjadi kemarin pagi, banyak menimbulkan korban jiwa serta kerusakan bangunan rumah warga di Lombok Timur dan Lombok Utara. Bersama pelajar lainnya langsung turun ke jalan dan menggelar aksi ini. Selain meminta kepada pengendara, siswa ini juga masuk ke pasar dengan berjalan kaki. Juga di sepanjang pertokohan meminta bantuan kepada warga yang melintas dan kepada pemilik toko. Titik aksi dibagi di beberapa lokasi yang ramai dilalui pengendara di jalan-jalan utama untuk meminta sumbangan sukarela kepada pengendara untuk disumbangkan ke korban gempa di lokasi. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu meringankan beban para korban gempa bumi, terutama bagi pengungsi yang merupakan anak-anak dan manula, yang masih berada di tenda-tenda pengungsian karena rumah tempat tinggalnya rusak dan hancur. Diharapkan dengan bantuan ini akan dapat membantu dan meringankan beban korban gempa bumi Lombok Timur dan Lombok Utara. Untuk penggalangan dana untuk bantuan gempa yang dibuat untuk masyarakat Lombok Timur, kesumbangan dana ini nanti akan diberikan kepada masyarakat yang sedang melangkorban jiwa di gempa-gempa di Lombok, yaitu Lombok Utara dan Lombok Timur. Kesumbangan ini nanti akan diberikan melalui kantor kos, melalui sekolah? Ya, melalui sekolah. Dari sekolah mana ini? Dari MA, NW, Semawak. Para pelajar ini membuka posko di Sekolah Madrasa Aliyah, NW, Kota Sumbawa Besar bagi masyarakat yang ingin menyumbang berupa uang, makanan, dan pakaian layak pakai. Sumbangan ini nanti akan dikirim ke lokasi gempa oleh pihak sekolah melalui kantor pos. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KET TV. Pemerintah Kota Mataram turut berpartisipasi, mengirimkan bantuan kepada masyarakat korban gempa berkekuatan 6,4 skala liter yang mengguncang Lombok pada Minggu 29 Juli kemarin. Bantuan dikirim ke dua lokasi dengan dampak terparah, yakni di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara. Di mana tak hanya berupa bantuan tenaga dan logistik, Pemkot juga mengirim tiga orang psikolog untuk memberi trauma healing kepada para korban khususnya anak-anak. Pada hari Minggu 29 Juli kemarin, Pulau Lombok dikuncang gempa bumi berkekuatan 6,4 skala liter yang kemudian terus disusul dengan ratusan gempa susulan. Akibatnya ratusan rumah penduduk rusak parah, ratusan orang luka-luka dan pelasan korban meninggal dunia. Aksi solidaritas penggalangan dana untuk meringankan beban para korban pun kian bermunculan, salah satunya dari pemerintah Kota Mataram. Hal tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Mataram, Ayar Abdu. Satu truk bantuan logistik berupa sembako, pakaian layak pakai, matras, dan selimut siap dikirimkan hari ini. Tak hanya itu, dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Mataram, diungkapkannya juga turut mengambil peran dalam menyumbangkan bahan pangan dan air mineral senilai 100 juta rupiah untuk dua daerah, dengan dampak terparah yakni Lombok Timur dan KLU masing-masing 50 juta rupiah. Termasuk sebelumnya seluruh ASN Pemkot Mataram juga telah melakukan penggalangan dengan dana terkumpul hingga belasan juta rupiah juga siap disumbangkan. Sekarang bantuan itu di dua tempat, yaitu di Lombok Timur dan KLU menara nanti tempat ini yang paling terdampak dari Lombok Timur dan KLU menara saya akan menjadi pemotara murut kembali 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 dan serangkan bahan yang lebih bagus. Kalau misalnya saya mau memotara kembali, saya dapat mengumpul dari Lombok Timur dan KLU. Saya akan kembali 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 kembali. Penyelitik juga ada dari masyarakat, ini juga ada dari Pasnas Kota Mataram juga. Tak hanya bantuan logistik, menurut keterangan dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram, Nyanyu Ernawati, bantuan untuk trauma healing para korban juga telah disiapkan dengan melibatkan 3 orang psikolog anak bersama seluruh anggota dewan anak yang telah dilatih. Selain itu, berbagai bantuan kebutuhan perempuan dan anak yang kerap dilupakan telah disiapkan untuk dikirim bersama rombongan wali kota. Sekarang kita sedang mengumpulkan kebutuhan untuk anak-anak untuk nanti setelah bencana, tentunya perlu mereka mendapatkan trauma healing pasca bencana dan Alhamdulillah sudah lumayan yang terkumpul, tidak hanya berupa dana tapi juga ada suksu, ada pempes, ada kebutuhan anak-anak lainnya. Dan nanti sekarang kita akan ikut dengan rombongan pak wali untuk berangkat ke sana dan akan balik lagi untuk melakukan trauma healing. Jadi penyajakan dulu survei apa-apa kebutuhan di sana terutama untuk anak-anak, dan nanti kira-kira 2-3 hari kita akan balik lagi. Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manurangi, Ket TV. Dalam rangka mengamankan capaian realisasi pajak bumi dan bangunan atau PBB, pagi tadi pemerintah Kota Mataram membuka secara resmi kegiatan gebiar PBB yang akan berlangsung hingga 31 Agustus nanti. Melalui kegiatan tersebut, Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Mataram menargetkan realisasi PBB dapat menembus angka 95% dari target Rp26 miliar yang telah ditetapkan. Gebiar Pajak Bumi dan Bangunan PBB Kota Mataram tahun 2018 resmi dibuka Wali Kota Mataram pagi tadi, Senin 30 Juli 2018. Kegiatan yang bertujuan untuk mengamankan capaian PBB tersebut akan berlangsung sebulan penuh hingga tanggal 31 Agustus mendatang. Dalam laporannya, Kepala Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Mataram, Syakirin Hukmi, menyatakan kegiatan gebiar PBB tahun ini ditargetkan dapat menggencot realisasi PBB hingga angka 95% dari target Rp26 miliar yang telah ditetapkan. Penetapan target tersebut dicelaskan mengacu pada capaian tahun lalu yang mencapai 92% dari target Rp24 miliar, sehingga capaian tahun ini diharapkan dapat lebih tinggi. Adapun kondisi realisasi saat ini masih pada kisaran 11 miliar lebih atau sekitar 43,9%. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu pada periode yang sama, yang hanya mencapai 7,5 miliar atau sekitar 31,6%. Di tahun 2018 ini sampai tanggal 30 Agustus nanti usaha kelihatan bisa dicapai 95%. Bapak Wakil Kota yang saya hormati, Adapun capaian kita pada saat ini, yaitu pada posisi semester minggu ketiga bulan Juli, yaitu sebesar Rp11 miliar Rp422 miliar yang lebih atau sekitar 43,93%. Sementara itu dalam pidatonya Wali Kota Mataram Ahyar Abduh menegaskan agar ketaatan pembayaran pajak dapat dicontohkan oleh para aparatur sipil negara atau ASN lingkup Pemkot Mataram. Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk aktif mengimbau para pegawainya agar segera melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan harapan realisasi PBB dapat optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan. Ini juga saya pinta bantuan kepada kepala OPD masing-masing untuk mengajak karyawan kita yang merupakan wajib pajak itu untuk menghensinkan kewajibannya untuk pembayaran pajak. Tentu juga ya tidak semua seperti itu. Sehingga mudah-mudahan apa yang jadi target pembayaran PBB untuk tahun 2021 ini mudah-mudahan akan bisa melampaui target yang sudah kita ditetapkan. Lebih lanjut kegiatan gebiar PBB juga menawarkan berbagai hadiah menarik bagi wajib pajak yang beruntung dengan hadiah utama berupa sepeda motor dan berbagai hadiah lainnya yang akan diundi saat penutupan gebiar pada 31 Agustus mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manorangi, KET TV Jelang penetapan Capres dan Cawapres, Presiden Jokowi Dodo masih bungkam dan belum membuka siapa yang akan mendampinginya saat Pilpres 2019 nanti. Saat diwawancarai media di ruang kedatangan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Empat Kota Sembua Besar, Jokowi hanya tertawa dan enggan memberikan jawaban. Presiden Jokowi Dodo masih menutupi dan belum mau membuka kepada publik siapa yang akan mendampingnya sebagai Cawapres pada Pilpres mendatang. Saat diwawancarai media di ruang kedatangan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Empat Kota Sembua Besar, Jokowi hanya tertawa dan enggan memberi jawaban. Saat ditanya wartawan apakah akan menggandeng Prof. Din Samsudin atau Ketuan Guru Bajang atau TGB yang merupakan Gubernur NTB lagi-lagi Jokowi hanya tertawa dan menjawab singkat. Presiden Jokowi disambut ribuan warga di jalan-jalan utama Kota Sembua Besar yang ingin melihat secara langsung Sang Presiden ini. Kesempatan ini digunakan oleh Jokowi Dodo untuk keluar mobil dan menyapa langsung warga sembari membagikan baju, buku, dan cintra mata kepada warga di depan Bandara. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KetTV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Get News kali ini. Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News. Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta YouTube. Saya Ovi Sofia, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get Inspiration! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!